Untuk mengulas bagaimana nasib sepak bola Indonesia, khususnya tim U20, usai FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saat ini kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola, Justinus Laksana, dan juga ada anggota komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan. Selamat sore, Bang Putra, Coach Justin. Selamat sore, apa kabar? Sehat, Bang Putra. Bang Putra, kita ke Coach Justin dulu. Coach Justin, dari keputusan FIFA malam tadi, apa konsekuensi yang akan dihadapi PSSI? Saya takutnya konsekuensi ini jauh lebih besar dampaknya daripada hanya sekedar batal menjadi tuan rumah ya. Jadi kita punya ambisi untuk menjadi tuan rumah di Olimpiade. Kalau saya bilang forget it. Kita ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Oke? Dan dengan Presiden ini, nama kita menurut saya di dunia olahraga itu sudah tercoreng. FIFA itu organisasi olahraga lebih besar daripada United Nations. Dan sekarang semua orang tahu Indonesia dibatalkan karena kasus penolakan tim Nas Israel. Justru, sekarang kami diberi kesempatan untuk menunjukkan seandainya Piala Dunia ini terjadi, saya yakin event ini akan berjalan smooth. Karena diketuai oleh Eric Thohir. Eric Thohir punya pengalaman dengan menjalankan Asian Games. Oke, Coach Justin, kalau Anda melihat faktor pembatalan ini murni karena polemik terkait dengan tim Nas Israel atau ada faktor lain? Enggak. Saya baca, berkali-kali baca statement dari FIFA. Di situ jelas-jelas ditulis pembatalan ini berdasarkan due to the current circumstances. Oke? Nah, current circumstances adalah pembatalan. Bahkan saya mengulik berita-berita lainnya. Salah satu yang membuat FIFA trauma adalah statement dari Gubernur Bali, bukan dari Ganjar, dari Gubernur Bali, bahwa kami trauma dengan bom Bali. Di situ mereka juga, yang kita tolak itu adalah Israel yang pernah mengalami hal traumatis yang sama. Tahun 72, Olimpiade di München. Dan ini tidak, mereka itu, saya rasa traumanya lebih heboh daripada kita. Maka dari itu, saya rasa statement dari beberapa media yang saya baca, media luar, adalah FIFA tidak mau ambil risiko. Kalau tuan rumah aja trauma dengan hal-hal seperti ini, tidak bisa menjamin. Jadi buat apa kami mengambil risiko untuk mengadakan piala dunia di Indonesia? Baik. Kita tanyakan ke Bang Putra, sebagai kader PDIP, Iwayan Koster, Gubernur Bali, selain juga Ganjar Pranowo yang mengeluarkan statement terkait Israel. Ini sikap PDIP seperti apa, Bang Putra? Mas, terima kasih. Yang pertama, penyelenggaraan dari piala dunia U20 itu adalah milik kita semuanya. Kita bukan saja menyesal, kita sedih, kita sudah bersiap untuk menyelenggarakan piala dunia ini. Dan bahkan, saya mau mengingatkan sekali lagi, kita ditunjuk ini sejak tahun 2019. Government guarantee-nya sudah keluar dari 2019. Harusnya kita laksanakan 2021, tapi karena pandemi kita tunda 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat menyesalkan dan sangat sedih. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh kepala daerah dan beberapa anggota DPR, itu terkait dengan konstitusi. Kalau Mas Justin tadi bicara tentang sepak bola, tentunya kita sangat menghargai, kita menghormati. Tapi tentunya ada anak bangsa juga yang wajib berbicara konstitusi. Dalam konstitusi kita itu ditekankan, belum berubah ke konstitusinya. Masih sama pembukaan undang-undang dasarnya. Bahwa penjajahan itu harus kita hapus dari muka bumi ini. Dan Menpora PLT mengatakan bahwa semua negara, semua bangsa yang berkategori penjajah adalah musuh kita. Dan salah satu delegasi menurut Menpora, itu adalah berkategori penjajah. Jadi dalam hal ini pemerintah clear. Yang kita bingungkan adalah, kenapa FIFA begitu tegas bisa mencoret Rusia pada tanggal 24 Maret 2022 dalam Piala Dunia. Sebelum bertanding dengan Polandia. Bisa dicoret karena desakan dari negara-negara yang kuat sepak bolanya. Dan dianggap sudah melakukan penjajahan kepada Ukraina. Kok Israel tidak dengan mudah dicoret? Kenapa FIFA lebih mudah mencoret Indonesia daripada mencoret Israel? Ini kan menjadi tanda tanya kita. Jadi, tapi tentunya kita tetap berharap, hubungan baik kita dengan FIFA, komunikasi dengan kita dengan FIFA, dan lain sebagainya. Terutama dalam press release, kan disampaikan FIFA akan terus bekerja sama dengan kita. Tapi dalam konteks kita menyesal, kita menyesal, kita sedih. Kenapa FIFA begitu cepat mencoret dan tidak mempertimbangkan konstitusi Republik Indonesia? Pak Erik Thohir mendarat baru beberapa jam di Doha, Qatar. Tiba-tiba sudah keluar release-nya. Apakah ini tidak mau dipertimbangkan? Minimal tunggulah 10 jam, 12 jam gitu ya. Sehingga tidak dengan cepat, dengan mudah mencoret Indonesia seperti itu. Dan sekali lagi ya, sekali lagi. Jangan lupa loh, pembukaan Undang-Undang Dasar belum berubah loh. Ya, belum berubah. Dan pemerintah mengkategorikan salah satu delegasinya adalah... Oke, Bang Putra, tahan dulu Bang. Karena kan ini menimbulkan kecewaan yang cukup besar, polemik, dan akhirnya keputusan dari FIFA kepada timnas kita dan juga negara kita. Tapi, siang tadi, Wakil Ketua Umum PSSI, Zaidunin Amali, mengumpulkan timnas Indonesia U20 dan bicara soal peluang Indonesia. Kita simak pernyataannya. Saya berharap, walaupun kita sudah dicabut ke tuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah... Diperkenankan main? Main, iya. Diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Kan harapan kita itu. Tapi itu pun, ini harapan. Sekali lagi, harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu, kan kita juga nggak bisa bantah. Koja Sin, kita ke Koja Sin dulu ya Bang Putra. Walaupun belum dipastikan siapa yang jadi tuan rumah Piala Dunia U20 nanti, peluang Indonesia seperti apa? Kecil kalau saya bilang. Kalau bilang sangat kecil karena... Ya, nama kita sudah jelek. Tapi saya mohon izin ingin bertanya kepada Pak Putra Nababan. Statement dari Pak Putra Nababan. Saya sebagai rakyat biasa, Pak. Kenapa sudah ada atlet-atlet Israel yang datang dan itu tidak ditolak? Dan juga bahkan di Bali ada event politik apa gitu lah. Yang ada delegasi dari Israel itu tidak ditolak. Satu. Kedua, kalau kita bicara kita tidak boleh mendukung penjajah, saya setuju. Saya sangat setuju dengan UUD yang Pak Nababan tadi katakan. Tapi apakah Rusia menyerang Ukraine itu bukan termasuk dalam kategori penjajah juga. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Sebagai rakyat jelak apa? Dan Mas Justin, Rusia kan dicoret. Rusia kan dicoret oleh FIFA. Tidak bermain di Piala Dunia. Saya tidak bahas FIFA. Saya bahas kenapa diperbolehkan oleh Indonesia. Sementara di Undang-Undang Dasar ada bahwa Indonesia menolak semua penjajah. Kita jangan bahas FIFA dulu. Iya. Tadi pertanyaan Pak Justin gimana Pak Justin? Yang mana yang mau ditanyakan? Dua. Satu. Kenapa delegasi Israel sebelum-sebelumnya diperbolehkan bahkan atlet. Atlet panjat tebing dan lain-lainnya. Di Bali ada event semua orang tahu. Di mana delegasi Israel datang. Kok diperbolehkan? Hanya siapa boleh yang dilarang. Terus kedua. Rusia menyerang Ukraine juga menjajah. Kok Rusia-Indonesia tidak menolak delegasi dari Rusia masuk ke Indonesia. Itu saja. Pak Justin itu sudah kita tanyakan kepada pemerintah. Itu domennya pemerintah yang dijawab oleh mentora dua malam yang lalu disampaikan kepada kami. Pertama Pak Justin ya. Event-event yang tadi Pak Justin sampaikan terkait juga dengan acara di Bali. Itu waktu itu sudah dicarikan jalan solusinya, jalan keluarnya sehingga tidak meresahkan masyarakat. Nah, dalam konteks ini kita menyaksikan akan terjadi siaran langsung yang disaksikan puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat Indonesia secara terbuka. Nah, dalam hal ini pemerintah juga mengakui Pak Justin dua malam yang lalu. Bahwa mereka belum menyiapkan rencananya. Apakah memang akan dikibarkan benderanya atau akan dinyanyikan lagu kebangsaannya. Sementara PDI Perjuangan Pak Justin melalui sekjennya sudah menyampaikan kepada Menlu dan Mensesnek beberapa minggu setelah Israel dinyatakan lolos. Agar dicarikan jalan keluar. Sudah kami sampaikan. Pak Jokowi kan menyampaikan bahwa bulan Juli 2022 beliau mengetahui Israel lolos. Beberapa minggu kemudian sekjen kami menyampaikan kepada Menlu dan Mensesnek untuk diantisipasi dibuatkan rencana. Nah, termasuk kami menyampaikan apakah memungkinkan untuk diselenggarakan pertandingan dengan Israel di negara tetangga. Nah, jadi ini bukan ujuk-ujuk. Ini satu proses yang kita juga gak press conference ketika kita menyampaikan itu bulan Agustus. Kita gak teriak-teriak. Tapi kita nyampaikan. Dan itu diakui oleh Menpora, pekerjaan kami itu kebanyakan. Baik, Mbak Butra mungkin kalau Jasin sudah dapat poinnya karena PDIP tidak ujuk-ujuk. Walaupun kita tahu Israel sebenarnya sudah lolos dari tahun lalu. Saya ada pertanyaan nih buat Coach Justin. Sebenarnya efek dari pernyataan dari atau sikap dari Gobernur Bali dan juga Gobernur Jawa Tengah terkait dengan tim Israel ini, seberapa kuat sih sebenarnya mempengaruhi keputusan FIFA? Sangat kuat. Sangat amat kuat. Jadi keamanan, kenyamanan dari peserta itu nomor satu. Dan kita tahu musuh Israel di dunia itu bukan dalam tanda kutip cuman Indonesia. Banyak sekali. Jadi inilah garansi yang diminta, yang diberikan oleh FIFA bahwa semua negara, apapun nama negara itu harus merasa nyaman dan aman ketika mereka menuju ke host tuan rumah. Dan negara seperti banyak negara di Timur Tengah yang dimana musuhnya Israel jauh lebih banyak, mereka tidak pernah melarang itu. Contoh siapa pula Qatar lah, Piala Dunia tahun lalu. Qatar tidak pernah mengeluarkan bahwa kita melarang Israel, walaupun Israel tidak lolos ya. Padahal di area itu kan musuh Israel banyak sekali gitu loh. Jadi keamanan dan kenyamanan itu nomor satu, itu sangat penting buat FIFA. Baik, kalau sangat mempengaruhi, ini artinya harus ada perbaikan dari pernyataan yang sudah disampaikan dari Gubernur Jawa Tengah dan juga Gubernur Bali. Singkat saja, Bang Putra Nababan, apa yang akan dilakukan PDI? Ya tentunya, tentunya dalam konteks PDI Perjuangan, ini kan dalam konteks juga kita sebagai anggota DPRI, ya kita terus, apa namanya, terus memberikan semangat kepada, apa namanya, kepada timnas kita. Kita semuanya sedih, kita semuanya, apa namanya, menyesalkan keputusan FIFA, tapi kita harus bangkit bersama. Seperti yang disampaikan tadi Pak Jainudin dan juga berita sebelumnya, banyak sekali peluang yang sedang kita hadapi. Bahkan kemarin dengan Menpora kita membahas tentang SEA Games, kita menceritakan dengan ASEAN Games dan pertandingan-pertandingan lainnya. Ini juga harus kita siapkan semuanya. Nah, tentunya, tentunya yang menjadi catatan kita adalah, apapun yang sedang kita selenggarakan, jangan sampai kita menabrak konstitusi. Itu yang paling penting. Jangan kita menabrak konstitusi Indonesia, dan FIFA harus menghormati itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Putra Nababan, anggota DPR Komisi 10, fraksi PDIP, dan Coach Justin Laksana, pengaman sepak bola, sudah berbagi pandangan di kompas petang. Terima kasih.